Hai semua, hari ini kita akan membuat kue tradisional yang super duper enak banget, lembut, cara bikinnya sangat mudah, tinggal dikukus aja langsung jadi Bahan pertama kita menggunakan 500 gram gula merah, sebelumnya gula merahnya sudah saya potong-potong kecil ya Kemudian kita menggunakan 900 ml santan kelapa kental dan ini langsung kita campurkan ke dalam gula merah Ini kita masak menggunakan api sedangnya dan lanjutkan aduk-aduk hingga tercampur rata dan mendidih Nah jika sudah mendidih seperti ini langsung kita matikan apinya lalu angkat Dan langsung aja kita masukkan ke dalam wadah, pastikan disaringnya agar tidak ada bahan yang bergerindil Kemudian adonan santan gula merahnya kita aduk hingga benar-benar dingin seperti ini Setelah itu kita gunakan 500 gram tepung ketan putih, satu bungkus ini isinya 500 gram ya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah Tambahkan 1 sendok teh garam dan ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur dengan rata Sekarang kita masukkan adonan santan gula merahnya ke dalam bahan kering, ini kita masukkan secara bertahap ya Lalu ini kita aduk hingga merata Masukkan semua sisa adonan dan ini lanjut kita aduk-aduk Nah ini sudah tercampur rata, pastikan ya hasilnya seperti ini Sekarang kita sediakan loyang, saya menggunakan diameter 20 x 5 cm Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan kita oleskan di bagian dalam loyang Kemudian aku alasi dengan daun pisang dan daun pisangnya juga diolesin dengan minyak goreng Masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya Dan langsung aja kita tuang adonannya ke dalam loyang Oke ini kita tutup dan kita kukus selama 1 jam menggunakan api sedang Hmm aromanya benar-benar harum banget, kemudian kita keluarkan dari kukusan Sekarang kuenya akan kita keluarkan dari loyang dan pastikan kuenya harus dingin dulu ya, baru dikeluarin dari loyang Kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar lembut banget dan aromanya juga super duper harum Sekarang kita akan potong kuenya dan pastikan pisaunya dilapisi dengan plastik ya agar tidak lengket Atau kalian juga boleh menggunakan spatula untuk memotongnya Berasa banget saat dipotong tekstur kuenya benar-benar lembut dan halus banget Nah ini dia dodol gula merahnya udah jadi dan ini siap untuk disajikan Sekarang saya akan cobain Teksturnya benar-benar lembut banget ya teman-teman Ini benaran menggugah selera Hmm ini enak banget Lembut di mulut Kenyal dan manisnya juga pas Ini dodol terenak yang pernah aku buat Teksturnya benar-benar super duper lembut banget di dalam mulut Resep ini sangat mudah dibuat Kamu bisa cobain di rumah dan bisa juga kamu jadikan ide jualan Oke teman-teman terima kasih udah nonton hingga akhir Jangan lupa like subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya